Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi falfa'ana biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim Rabbi falfa'ana biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim Alhamdulillah Allah Nabi Muhammad Lampung Dua permurangan Tapi he Dina Magnum Apanya ya nggak apa-apa maksudnya kalau disorong juga kan nggak apa-apa kan aduh ada lagi masalah ngapain sama juga apa masalahnya aku bisa menjualin silik itu kekurangan biaya aduh kekurangan biaya apa terus ngapain kan tadi juga mau dikasih ilmu terus ilmu apa mintanya udah kekurangan hidup masih ilmu apa buat itu apa usaha ah terus ya aduh punya istri belum udah kenapa ya tinggal usaha aja kenapa malah ngejual silik Aduh anak-anak kamu sama juga tadi hargan berapa 500.000 Aduh 500.000 ngapain buat apa Aduh tarik kandung sih ngarang eh membuat apa nih sama buat apa kebutuhan hidup Aduh hidup yang gimana bisa dihargain berapa tadi sama ngejaran di 1 juta terus nanti kalau sengkel gimana enggak kalau akan nanti dikasih ilmu oh dikasih ilmu terus ilmunya buat apa ya buat narik rata-rata halo halo sahabat semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita baik di dunia maupun di akhirat Amin sungguh sesuatu yang sangat memiriskan hati hanya demi memenuhi kebutuhan duniawi kebanyakan manusia rela menjual apa saja termasuk menjual siliknya seperti orang-orang yang datang kepada dukun berkedok Kiai Wut ini dan praktek-praktek seperti ini sangatlah terselubung dan seolah-olah ada kebaikan di dalamnya yang akan membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dengan embel-embel uang sejumlah tertentu serta akan mendapatkan imbalan sebuah ilmu pengasihan tertentu maka banyak masyarakat yang datang kepada Kiai Wut ini yang hal tersebut akan disambut dengan senang hati karena semakin banyaknya silik yang dimasukinya maka dirinya otomatis akan menjadi orang sakti dan juga tak tertandingi Kang Ujang Bustomi berusaha bertanya serta memberikan pemahaman yang benar kepada para tamu Kiai gadungan tersebut bahkan kemudian Kang Ujang juga akan memberikan sejumlah uang agar mereka tidak lagi meneruskan niatnya untuk menjual silik hal itu Kang Ujang lakukan memang untuk membantu masyarakat agar mereka jangan sampai terjerumus kepada lubang dosa dan kesesatan ini lagi nih si cewek nih Hai ngapain kamu ya ini tujuan hidupnya di sini pak tujuan hidup di sini gimana maksudnya untuk kayak hidup Pak gaya hidup apa gaya hidup apa kamu eh ya untuk kemewahan semuanya kemewahan dari mana kamu kuen kemewaan-kemewaan jual-jual sistem yang benar aja kamu kemewaan dari mana ya kan nanti saya dapat uang dari sini dan dapat ilmu juga Pak ilmu apa ilmu bisa meminta setelah lagi nah yang ada kamu dobol-dobol tuh pulang nggak teker mati silahkan aja kalau bisa nih silahkan aja kalau bisa eh tekan mati bokong kayak gini kita kelek kita kemewahan mau pulang nggak Aduh ngeyel banget kamu punya suami nggak nggak punya Aduh apalagi nggak punya suami kamu janda Aduh sana pulang-pulang butuh uang berapa kamu nanti ini saya kasih duit asal kamu pulang sobat yang bener Aduh ya Anda yang nggak bener maksudnya apa lagi itu lagi dapatnya bincang kayak gitu bacain salam dulu minta ini dulu sama saya nggak ada izin-in sama Anda Anda kurang aja kurang ajar apa saya ya kurang ajar Anda ilmu apa macam kayak gini itu itu hak saya hak saya dari mana pribadi saya pribadi dari mana itu kemauan saya Anda waras yang ya waraslah Anda setres enggak Anda edan enggak bisa waras menurut saya Anda edan Anda setres pusing menurut Anda itu stres saya tapi saya tidak stres terus itu lagi dapat dibacain mantan diberapa dikasih ilmu gitu ya saya akan lagi dikasih ilmu dari mana itu ilmu dari saya itu ilmu dari saya mau kasih kekebalan dan dikasih asihat ini ada yang model kayak gini penyakit masyarakat kayak gini kenapa anda masuk ke kamar orang tanpa permisi model anda itu harus disopan santunin Anda ini sudah kurang ajar paham kurang ajar siapa yang kurang ajar Anda kurang ajar masuk ke kamar saya model kayak gini ngapain saya izin-izin harusnya bapak walaupun gimana gimana Anda bisa enggak setelah cerita ini bisa enggak bisa enggak Anda jangan jangan-jangan seperti ini jangan Anda mengiming-iming uang ilasi licit itu jelasin itu udah hak saya hak saya dari mana kemauan saya ilmu apa kayak gitu wow itu ilmu baik Anda jangan mengotong dunia-dunia spiritual jangan Anda kotorin dunia-dunia persilatan dengan persilitan kayak gini berarti Anda dari Surabaya kesini mau nyoba-nyoba saya ya enggak mau nyoba-nyoba saya mau matiin Anda mau mites Anda mau apa Anda sudah hebat wah udah bagus dong Anda sudah buat sudah seduruh winara oh seduruh winara apa maksudnya ilmu dari mana kayak gitu saya ilmu saya itu dari sabu angin dari ujung timur dari ujung barat dari ujung Sumatera mau sabu angin mau ujung apa mau sabu puting bryong saya nggak ada urusan saya hilangin kanjur kamu berarti Anda itu mau nyoba-nyoba ilmu saya kalau begini saya mau mukul anda tuh 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 tunjukin ilmu nya Hai mencoba semua ilmu-ilmu nya apa keluarkan semua saya takut mudah-mudahan seperti itu nirsen lihat saya masih seperti berarti seluajah kuasanya manusia aring versi buatan manusia dari manusia buatan khususnya Allah cek manusia melintu kulitul cek manusia patah puluh patah pintu siapa itu air macam air macam air macam air kucing terat sirap alatia jari Panas coba-cobotnya coba-cobotnya semua coba-cobotnya anda itu sudah kurang asam anda itu tinggal nikah aja tapi gak punya istri nikah lah yang bener coba sarungnya sarungnya coba saya hilangin belum ya mohon saya hilangin jangan mas David mohon maaf mas jangan mas David ampun saya hilangin saya hilangin terijilannya hilang saya pindahin ke batuk anda ampun pada bisa masak Allah ah ini gak ada kapoknya kalau gak saya hilangin terijilannya itu gak ada kapoknya ampun biar anda tidak nyuruh-nyuruh lagi sirit-siritnya orang emang si negara kamu main surung-surung aja iya saya terima kalah terima kalah-terima kalah apa lihat burungnya gak ada pegang ada gak? gak ada panas mas David panas-panas jangan anda kotorin dunia-dunia persilatan dengan persilitan seperti ini gak gak bakalan gak bakalan anda ketika punya kelebihan silahkan-silahkan saja mau obatin orang mau punya silahkan tapi jangan caranya seperti ini dan saya dengar lagi kamu masih nyurung-nyurungin pasien-siritnya pasien saya rapetin itu sirit anda paham? enggak mas David saya tetap sama saya David dari Surabaya udah saya sampai disini sampai disi-sampai disini aja sampai disini saya taluk sama Patrik gak disangkannya orang Surabaya gak disangkannya taluk saya pada David panasnya luar biasa tidur-tidur 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 tidur dengan selamanya tidur dengan tenang biar gak meresahkan lagi yang penting jangan kayak gitu-gitu ketika anda mempunyai masalah anda punya apa jangan kayak gini ini setan nih setan belek yang terkutuk saya tidak hebat saya tidak kuat hebat katanya mereka Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh